Meskipun pemerintah memperlakukan larangan mudik dari tanggal 6 hingga 17 Mei lalu, namun kenyataannya banyak warga yang tetap mudik untuk bertemu keluarga dan kerabatnya. Berbagai peristiwa di beberapa daerah pun menjadi sorotan halayak karena para pemudik berhasil menjebol penyekatan di tengah larangan mudik ini. Pada 8 Mei lalu, ratusan pemudik motor berhasil menerobos pos penyekatan di pos Bundaran Kepuh, Jalan Lingkar, Luar Karawang. Sementara di Bekasi, tak mampu membendung ribuan pemudik pihak kepolisian Resort Metro Bekasi pada minggu malam 9 Mei lalu membuka penyekatan di ruas jalan Kedung Waringin yang merupakan ruas jalan utama pemudik motor di perbatasan Karawang, Bekasi. 9 Mei lalu di Cerebon, sejumlah pemudik yang melintas di jalur panturan nampak ngotot enggak diputar balik petugas. Sebagian pemudik yang diputar balikan pun memanfaatkan layanan peta digital dan lewat jalan kecil di permukiman warga. Untuk mencegah terjadinya mudik di Jawa Barat didirikan 158 posko penyekatan. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Jawa Barat, dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021, total kendaraan yang diperiksa ada 553.054. Total kendaraan yang diputar balik 227.431. Penindakan travel gelap 231. Dari 158 posko penyekatan tersebut dilakukan pemeriksaan rapid test di mana 39 hasil pemeriksaannya positif dan sebanyak 12.221 hasil pemeriksaan rapid test dinyatakan negatif. Petugas pun melakukan patroli di jalan-jalan alternatif. Jalan tikus ini kan ujung-ujungnya masuk ke jalan besar juga. Begitu ya. Gak mungkin di jalan tikus terus sampai ke ujung. Nah, jadi di jalan-jalan protokol, jalan provinsi, jalan nasional dilakukan trip counting. Di sanalah nanti kan tersaring jumlahnya ya. Epidemiolog Diki Budiman menilai kebijakan pemerintah terkait momen mudik lebaran 2021 suatu hal yang ambigu antara melarang atau memperbolehkan warga untuk mudik. Dia menyayangkan inkonsistensi kebijakan pelarangan dari pemerintah tersebut. Padahal untuk menekan laju kasus COVID-19 diperlukan ketegasan. Apalagi selama masa larangan mudik 6 hingga 17 Mei, lebih kurang 1,5 juta orang melakukan mudik. Belum lagi hingga akhir tahun masih ada hari raya dan momen libur, sehingga harus ada perbaikan. Sekali lagi, virus ini dibawa oleh manusia. Jadi kita harus kendalikan pergerakan manusia dan pengendalian dari pergerakan manusia ini ya tentu harus jelas ada ketegasan aturannya. Harus ada ketegasan aturannya sejak awal. Sehingga masyarakat juga tidak bingung. Tidak bingung dan tahu mana batasan-batasannya. Dan menurut saya, Bandung sudah saatnya lah saat ini memberikan perubahan terhadap kebijakan yang lebih tegas, jelas, dengan penguatan di aspek sekali lagi 3T. Larangan mudik dari 6 hingga 17 Mei 2021 ini tercantum dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.